Intro Selamat datang di wilayah Kabupaten Cilacau Anda memasuki wilayah Kabupaten Cilacau Jalur yang telah Anda lewati dengan suasana berbicita dan jalur yang berjauh Jangan sampai membuat perjalanan Anda terlena dan mengatuk Sebelum Anda melanjutkan perjalanan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menuju ke tempat tujuan masing-masing, kami siap melayani Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalur jalan masih terdapat sedikit sisa-sisa material pekerjaan jalan dan licin. Di depan Anda ada beberapa ras area yang akan Anda lewati, seperti rumah makan dan pos PAM Cukang Loes. Disarankan agar dapat beristirahat di pos PAM kami. Sambil meluruskan pinggang, serta menikmati suasana udara perbukitan di wilayah Kejabatan Wadarajar, yang kurang lebih 10-15 menit Anda akan memasuki. Setelah melewati pos PAM Cukang Loes, kurang lebih 10-15 menit Anda akan melintasi jalur yang menghasilkan kegiatan dan berkelok-kelok, jalur sempit dan rawan laga latas, serta rawan lonsor. Disarankan Anda untuk berhenti atau beristirahat di res area dan SPBU di sebelah kiri Anda, yakni SPBU Wadarajar. Dan Anda akan memasuki wilayah Kota Majenang. Karakteristik Kota Majenang adalah Kota Kabupaten Cilacap yang kurang lebih 80 km ke Kota Cilacau dan 60 km ke arah Banyumas atau Wangon. Anda akan menemui beberapa persimpangan jalan dan pasar, serta pertokoan. Disarankan bagi para pengendara dan pengebuni untuk beristirahat dan merenggangkan badan, karena posisi kejabatan Majenang sebagai kota kejabatan yang cukup padat, agar lebih waspada dan hati-hati. Namun, jangan khawatir, personil polisi Polres Cilacau sudah berada pada kantong-kantong kemacetan atau trouble spot, siap membantu melancarkan perjalanan Anda. Serta, res area SPBU Wadarajar siap memberikan pelayanan istirahat. Terima kasih telah menonton! Kemudian, Anda akan melanjutkan perjalanan Anda menuju wilayah Cimanggu. Adapun karakteristik wilayah Cimanggu adalah banyak terdapat pasar-pasar tumpai, jalur jalan sempit, perlawan rata kelas, dan perlawan loksa, di KL 46-64, Bajar Purwakerto. Wilayah Cimanggu, Kelap di Malam Hari, serta Rawan Majenang. Adapun beberapa pasar tumpah yang akan Anda lewati, pasar Cilumuh, pasar Genteng, dan lokasi-lokasi ini Rawan Majenang atau trouble spot. Namun, jangan khawatir, Polres Cilacau sudah menempatkan beberapa personil polri yang siap membantu Anda di jalur tersebut. Tempat rest area yang bisa Anda singgahi, pabrik Kodorukau. Di situ, Anda bisa beri istirahat dan sholat, serta SPBU untuk pengisian BBM kendaraan Anda. Dari pos Pemajenang, kurang lebih 20 menit Anda akan melintasi pos Pem Karampujuk atau Terminal Karampujuk. Terima kasih telah menonton! Di pos ini disarankan Anda berhenti sejenak untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah di Masjid Karampujuk. Dari pos Pem Karampujuk, Anda akan menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit untuk sampai ke pos Pem Lumbir, Kabupaten Panyumas. Diharapkan Anda bisa beristirahat untuk menghilangkan ngantung dan kelelahan. Ada pun jalur yang akan Anda lalui, jalur berkelok-kelok, tinggungan tajam dan gelap malam hari, rawan laga lantas dan macet. Anda harus lebih konsentrasi dalam mengendarai atau mengemudikan kendaraan Anda karena cukup padat arus selalu mitasnya. Daerah perbukitan, hutang pinus, dan rawan longsor karena terjadi hujan. Polres Cilacap menyiapkan beberapa jalur alternatif. Alternatif 1, Kalipucang Patimuan Sidareja, sepanjang 21 km, akan digunakan apabila jalur utama selatan mengenai kapuan, baik travel swap atau pencana alam. Kendaraan dari arah banjar akan dialihkan arusnya menuju Sidareja. Dari Sidareja bisa ke arah jalur kunjung, wanglur, purul ketung, sampan, putung, maus, atau Sidareja ke arah jeruk legi, wanglur, sampan, Jogja. Karakteristik jalur alternatif ini adalah sempit, masak tumbah, kawasan pemukiman, serta rawan banjir apabila hujan agar pengendara dan penghubungi selalu waspada dan hati-hati. Alternatif 2, Kalipucang Patimuan Sidareja, sepanjang 39 km, akan digunakan apabila jalur utama selatan mengalami gangguan, baik travel maja atau pencana alam. Di wilayah Macendang maupun Cimanggu, kendaraan dari arah banjar akan dialihkan arusnya dari wanglur, jukang lewes, jibari, sidareja, bisa ke arah karang punjung, wanglur, purul kertung, sampan, putung, maus, atau sidareja ke arah jeruk legi, wanglur, sampan, Jogja. Karakteristik jalur alternatif ini adalah sempit, masak tumbah, kawasan pemukiman, serta rawan banjir apabila hujan agar pengendara dan penghubungi selalu waspada dan hati-hati. Alternatif 3, Kalipucang Patimuan Sidareja, sepanjang 39 km, akan digunakan apabila jalur utama selatan mengalami gangguan, baik travel maja atau pencana alam. Di wilayah Macendang maupun, kendaraan dari arah banjar akan dialihkan arusnya dari karang punjung, sidareja, gandrum bangun, kawungangan, jeruk legi, jilacau, sampan, putung, Jogja. Karakteristik jalur alternatif ini adalah perbaikan jalan, sempit atau maja, pasar tumbah, kawasan pemukiman, serta rawan banjir apabila hujan. Agar pengendara dan penghubungi selalu waspada dan hati-hati. Alternatif 4, Wanareja, Limbangan, sepanjang 12 km, akan digunakan apabila jalur utama selatan mengalami gangguan, baik travel maja atau bencana alam. Di Jukang lewat Suwanareja, Majenat, kendaraan dari arah banjar akan dialihkan arusnya menuju Limbangan, Samebu, Jigaru, Majenat. Karakteristik jalur alternatif ini adalah somit, kawasan pemukiman, serta jalur naik turun berkelor, serta gelap malam hari. Agar pengendara dan penghubungi selalu waspada dan hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!